Intro Epitoyib TKI yang lolos dari hukuman mati pulang ke eri sore ini Epitoyib TKI yang lolos dari hukuman mati pulang ke eri sore ini Proses pemulangannya telah dipercepat berkat upaya yang dilakukan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftu H.A.B. Gabriel Agus telah menemui penasehat Raja Salman Pangeran Khalid Al-Faisal Al-Saud yang juga menjabat Gubernur Mekah dengan didampingi Koordinator Perlindungan WNI KBR Iryat Raden Arief dan Ataseh Hukum Rinaldi Umar Pertemuan berlangsung di kantor Pangeran Khalid Al-Faisal di Jeddah Agus telah mengunjungi rumah Eti di Majalengka pada Oktober tahun 2018 Agus meminta restu, doa, dan dukungan dari anak dan saudara-saudara Eti untuk berupaya maksimal membebaskan Eti Dulu, Eti Toyib bekerja di kota Taif Arab Saudi Pada 2001, Eti didakwa menjadi penyebab wafatnya sang majikan Faisal Al-Gamdi Dalam persidangan, keluarga majikan menuntut hukuman mati kisas dan pengadilan memutuskan hukuman mati kisas Pada 18 tahun berikutnya, dengan melewati negosiasi yang panjang Dan alat keluarga majikan bersedia memaafkan dengan meminta dia tebusan sebesar 4 juta rial Saudi Dubes Agus Maftuh menjelaskan KBR Iryat menggalang dana untuk pembebasan Eti dari hukuman mati Sumbangan para dermawan dan pihak di Indonesia menyelamatkan Eti dari Al-Ghojo Saudi Dubes Agus Maftuh menyampaikan berjuta terima kasih kepada LZISNU, Lembaga Amil Zakat Infak Dan Saddaka Nadatul Ulama yang telah memberikan sumbangan sebesar 12,5 miliar atau 80% dari jumlah dia tebusan yang diminta Aliwaris Korban Dana dingin pun selama 7 bulan dari para dermawan santri, kalangan pengusaha, birokrat, politikus, akademisi, masyarakat Jawa Barat dan komunitas filantropi Agus berterima kasih kepada para dermawan di Indonesia yang menyumbang sehingga mencapai Rp15,5 miliar Dalam 4 tahun terakhir, KBR Iryat berhasil membebaskan 8 WNI dari hukuman mati dengan tanpa tebusan Diat Di antaranya ada sepasang suami istri asal Indramayu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih